Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Riki di channel iSniper toko senapan angin berkualitas bergarasi dan terpercaya di video kali ini saya akan mereview senapan mayroider benjamin nya kemarin baru ready ada 8 unit untuk benjamin ini akan kita promokan promonya apa dan berapa akan kita bahas nanti yang pertama kita bahas dulu dari spesifikasinya untuk mayroider benjamin ini memiliki tabung OD38 dengan panjang laras 60 cm untuk OD larasnya OD13 dan di bagian luar larasnya ada serombongnya ini untuk serombongnya OD22 untuk PCP mayroider ini sudah support magazin nah jadi disini sudah ada tempat untuk magazin bisa untuk single shoot bisa untuk kokangannya sudah set fever seperti ini tampilannya dan untuk PCP mayroider ini juga sudah dilengkapi dengan setelan power yang di bagian belakang serta ada cancel kokang di sebelah kiri untuk varian warnanya untuk saat ini coklat ada yang coklatnya agak cerah dan ada yang agak gelap yang bagian ujung di situ yang ada telenya itu nanti akan kita tes akurasi serta kita tes groupingnya nanti kita coba pakai mimis barakuda terlalu sirkules serta nanti GPS kita coba mimis tersebut untuk hasilnya seperti apa oke kita lanjut di sini untuk popornya ini modelnya klasik ya sobat untuk klasiknya saat ini tersedia ada 6 ya dan untuk yang tanbol yang seperti ini yang ada lubangnya ini ada 2 unit untuk harganya nah ini sekarang untuk harganya untuk harga normal dari PCP Merauder ini dibanderol di harga 2.500.000 untuk promonya sekarang menjadi 1.700.000 subbetter sudah bisa membawa pulang senapan ini ya dan untuk kelengkapannya apa untuk kelengkapannya cuma ada kelengkapan tas kamu sama magazine saja oke oh ya tadi lupa satu ini ya bagian sini untuk pengisiannya dimana sih untuk Merauder ini untuk Merauder yang ready di toko kita saat ini itu pengisiannya itu di bagian ujung nah di bagian ujung sini bagian ujung sini pakai kupler ya jadi untuk di harga promo 1.700.000 itu belum termasuk kuplernya jadi mungkin sebetulnya kalau mau nambah kupler bisa langsung hubungi nomor CS kita yang di bawah ini untuk tanya-tanya untuk harga kuplernya berapa atau pembelian bersama kuplernya nambah berapa jadi untuk promonya tadi 1.700.000 itu belum termasuk kupler untuk pengisian anginnya cuma dapat tes kamu serta magazin saja ini yang tanpa kupler disini hanya ada 7 unit yang 1 unit nomor 2 dari ujung sana itu sudah ada kupler tanemnya yang disebelah kiri untuk pengisiannya untuk manonya di bagian ujung cuma ada 1 unit saja untuk sisa lainnya itu di bagian sini untuk pengisian anginnya serta untuk manonya bisa dilihat dari bawah sini di bawah sini untuk manonya jadi untuk promonya itu tadi dan habis ini akan kita tes untuk akurasi serta grouping dari senapan meroder benjamin ini oke langsung saja kita ke lapangan tembak halo sebenarnya sekarang kita sudah ada di meja tembak nah kalian tidak akan tembak sendiri tapi akan dibantu sama mas Ricky Sniper nah nanti akan tampilnya di dua channel langsung tapi untuk reviewnya beda-beda sendiri-sendiri nah oke untuk senapannya masih di senapan benjamin marauder nah ini kita setting menggunakan tele tegel ukuran 39x40 oke yang pertama kita akan tes grouping nya dulu oke kita akan coba menggunakan mimis yang pertama kita akan menggunakan mimis barakuda berat 10 green kita coba tiga tembakan terus kita lanjut lagi menggunakan mimis GPS 12 green tiga tembakan juga dan terakhir mimis hercules dengan berat 13 green kita coba tiga tembakan mana yang paling bagus untuk senapan marauder benjamin oke yang pertama kita akan uji menggunakan mimis barakuda coba tiga kali tembakan aja ya sobat betular kita lihat hasilnya di sana di monitor layar sebelah sana 1 2 3 oke tembakan pertama di tengah kertas yang sebelah kiri oke wah one hole guys one hole sempat betular ya kita coba satu kali tembakan lagi ini tadi yang pakai mimis barakuda oke untuk hasilnya seperti itu nanti kita akan lihat ke sana tapi kita coba yang kedua ini pakai mimis GPS 12 ini sudah saya geser untuk mejanya yang ini posisinya mungkin di tengah nanti oke pakai mimis GPS sama kita akan uji 3 kali tembakan juga oke 1 2 3 nah di tengah pas itu kenal lagban putih kita coba 2 kali tembakan lagi oke turun turun ya itu agak geser ke kiri sedikit sobat betular oke yang ketiga malah naik ke atas ini tadi pakai mimis GPS 12 grain nah selanjutnya pakai mimis Hercules Hercules oke sama kita coba 3 kali tembakan juga 1 2 oke geser di kanan pojok kanan sendiri ini topernya sama one hole juga atau oh malah turun 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 oke boleh dicoba 1 kali tembakan lagi aja ya mungkin geser mejanya atau gimana ini kalau bisa one hole berarti sama-sama bagusnya sama barakuda oke oke hasilnya sebenarnya sama sebetulnya kita langsung aja cek ke sana oke tadi untuk hasilnya seperti ini nah di tembakan yang pertama tadi kita menggunakan mimis barakuda untuk hasilnya seperti ini di sebelahnya kita menggunakan mimis JBS 12 grain dan yang sebelah sini kita menggunakan mimis Hercules nah tapi untuk yang Hercules tadi mungkin tembakan pertamanya agak sedikit geser mejanya atau malah atau tremor gimana ya tapi di 3 sampai 2 sampai 4 kali tembakan hasilnya bagus jadi kesimpulannya pakai yang mimis untuk yang lebih cocok ya mending pakai mimis yang barakuda ya sobat tulir mimis yang pertama tadi oke selanjutnya kita akan tes kita akan menembak siluet nanti kita coba beberapa tembakan oh ya tadi lupa belum dikasih tahu untuk jarak tembaknya tadi sekitar 20 meter ya sobat tulir oke langsung aja kita kembali ke sana sebelum kita mencoba akurasi dari senapan PCP merodet ini kita lihat dulu untuk anginnya sisa berapa kita tadi gunakan jadi 9 kali tembakan kita tadi kan sudah menembak 9 kali dan untuk PCP ini tadi sudah saya isi angin di 2500 dan masih 2000 ya jadi tergolong irit untuk senapan PCP merodet langsung saja oke untuk sasarannya kita gunakan sasarannya yang di bawah tadi mimisnya kita gunakan mimis barakuda sesuai yang cocok dengan marauder benjaminnya kita coba berapa tembakan 3 kali tembakan ya sobat batu oke untuk tembakan yang pertama pertama mantap sekali kita coba 2 kali tembakan lagi nanti kalau bisa kita coba tembakan ke siluat yang kecil kecil boleh boleh nanti coba ke tembakan yang ke siluat yang kecil kecil tembakan yang ke ke tembakan yang kedua 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 sedikit goyang sepertinya sedikit meleset ya sobat oke gak apa kita coba satu kali tembakan ini siluat yang besar dulu oke langsung kena ke siluat yang kecil oke kita coba satu kali tembakan terakhir supaya lebih mantap lagi ini yang paling kecil sendiri ini yang paling kecil sendiri yang paling pojok sendiri ya sobat bet dealer mantep banget oke jadi seperti itu untuk tes akurasi dan juga tes grouping dari senapan Benjamin Marauder ini jadi untuk sobat dealer yang berminat langsung aja menghubungi nomor chest kita yang ada di bawah sini oke terima kasih sudah menurut video ini sampai akhir Nabila pamit dulu dan saya Riki pamit juga terima kasih sudah menonton video ini selamat 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 bye bye bye